Akal budi kita cenderung untuk memikirkan hal-hal duniawi yang terjadi sesaat Dan malas untuk memikirkan hal-hal ilahi, hal rohani yang abadi Oleh sebab itu banyak dari antara kita yang menjadi buta rohani Sementara walaupun kita sudah belajar banyak hal rohani Jika akal budi kita tidak terus-menerus diarahkan kepada Tuhan Kita bisa jatuh di dalam kesombongan rohani Oleh sebab itu pengaturan akal budi yang terus-menerus tertuju kepada Tuhan Sangat membantu kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan Dapat mencintai Tia dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita Sebagai manusia kita cenderung untuk banyak mengingat kesalahan orang lain Luka yang terjadi dalam hidup kita, penderitaan yang kita alami Bahkan yang jauh ke belakang puluhan tahun yang lalu Masih membelenggu kita dan menimbulkan emosi-emosi negatif Kebencian, kemarahan, bahkan dendam Sementara kita lupa pada ribuan kebaikan yang sudah kita terima Selama hidup kita dari begitu banyak orang Pengaturan ingatan, pengekangan ingatan Untuk terus-menerus terarah pada kebaikan yang sudah kita terima Menolong kita untuk dapat selalu bersyukur kepada Tuhan Untuk mampu mengampuni dan untuk tetap menjaga damai sejahtera dalam hati kita Oleh sebab itu penyangkalan diri dengan mengatur ingatan kita Sangat berguna untuk pertumbuhan iman kita sendiri Bagi manusia yang punya kecenderungan dosa Kita dilahirkan dengan kehendak yang begitu dikuasai oleh egoisme Atau cinta diri yang berlebihan Sehingga kita tidak mampu, kita lupa Untuk mengasih ala dan sesama Dari cinta diri yang menuntut terus-menerus dipenuhi kebutuhan dan keinginan kita Mengalirlah dosa-dosa yang lain Cinta diri yang berlebihan merupakan sumber dari dosa-dosa yang lain Dari situ juga timbul keinginan daging yang berlebihan Keinginan mata serta keangkuhan hidup Oleh sebab itu mengatur kehendak kita Untuk lebih terarah sesuai dengan kehendak Tuhan Sesuai dengan firmannya Dengan mengikuti firman Tuhan Mengasih orang lain Maka kita akan terbantu untuk hidup sesuai dengan kehendaknya Dan bertumbuh di dalam kasih Pengaturan akal budi, ingatan dan kehendak mutlak Agar kita dapat hidup berkenan kepada Tuhan Akal budi kita yang dipenuhi oleh hal fana dan sulit Dan malas untuk diajak memikirkan hal rohani Mau kita arahkan terus-menerus kepada Tuhan Supaya kita tidak menjadi buta rohani Dan tidak jatuh dalam kesombongan rohani Demikian pula ingatan kita yang cenderung untuk memikirkan Hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup kita Sehingga kita mengalami banyak emosi negatif Dendam, kemarahan, kebencian Kita mau arahkan kepada segala berkat, kebaikan Yang sudah kita terima dari begitu banyak orang Sehingga kita dapat bersyukur dan mengalami damai Serta dapat mengampuni Serta kehendak kita yang begitu dikuasai oleh egoisme dan cinta diri berlebihan Kita mau arahkan kepada melakukan sabda Tuhan Sehingga kita dapat bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama Pengaturan akal budi ingatan dan kehendak mutlak Agar kita dapat hidup berkenan kepada Tuhan Akal budi kita yang dipenuhi oleh hal fana dan sulit Dan malas untuk diajak memikirkan hal rohani Mau kita arahkan terus-menerus kepada Tuhan Supaya kita tidak menjadi buta rohani Dan tidak jatuh dalam kesombongan rohani Demikian pula ingatan kita yang jenderung untuk memikirkan hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup kita Sehingga kita mengalami banyak emosi negatif, dendam, kemarahan, kebencian Kita mau arahkan kepada segala berkat, kebaikan yang sudah kita terima dari begitu banyak orang Sehingga kita dapat bersyukur dan mengalami damai Serta dapat mengampuni Serta kehendak kita yang begitu dikuasai oleh egoisme dan cinta diri berlebihan Kita mau arahkan kepada melakukan sabda Tuhan Sehingga kita dapat bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama